Terima kasih Amal usahanya bisa tunai bisa energi Tapi kalau kakak mungkin tidak tunai ranahnya Tapi ranahnya adalah energi Tahu gak apa yang disebut dengan Energi itu Tidak akan pernah Tidak akan pernah Ditambahi Yang ada hanyalah berubah bentuk Kita baik pada seseorang, orang itu akan Baik lagi kepada kita, itu hukum kausalitas Tapi ada juga, kalau saya baik sama Ustadz Fauzi Yang baik, saya bisa aja ustazah dia Tidak, atau yang baik sama saya adalah ustazah Umi Jadi tidak mesti harus orang Sebagai penutupnya Adalah jalur Cinta Apa itu jalur cinta? Disukai orang Disenangi orang Makanya nanti Kak Alia 10 tahun lagi Kalau menikah, saran Pak Erie Jangan hanya mencari laki-laki yang tampan saja Selain agamanya yang baik Orangnya sole Cari tambahannya Ganteng itu bukan wajah Ganteng itu ada dua Menurut Erika Di Saputra Kenapa? Kalau penulis itu boleh berkomentar apapun Laki-laki ganteng itu Karena dia cerdas Maka kalau cari suami Carilah yang cerdas Kenapa cari calon suami Harus cari yang cerdas? Karena salah satu sifat wanita itu adalah Pengen dimengerti Tanpa harus memberitahu Ini yang sulit Ustadz Wiranto sudah tahu banget Bagaimana ustazah dia Jadi memang harus Kita itu harus Lebih cerdas Kalau cari laki-laki itu Kenapa? Karena diomongin Tinginnya tahu langsung dengan sendirinya Tapi kalau sebagian laki-laki Sudah dikasih tahu Tidak paham-paham Apalagi tidak dikasih tahu Makin susah Yang kedua Kak Alia, Kak Nita Nanti kalau cari calon suami Mungkin dia bukan anak orang kaya Dia tidak punya harta Dia tidak punya bunga Tapi dia punya hati yang setia Dan itu tulus Setiaan itu adalah komitmen Maka kalau seperti itu Nanti kakak itu bahagia hidupnya Kenapa? Karena yang kita carikan Cinta keluarga Oke? Cinta keluarga Sekarang banyak mahasiswa saya protes Ustadz Karena kita Itu physical distancing Harus jaga jarak Ada mahasiswa yang sudah skripsi Protes ke saya Pak Herik ini loh Orang disuruh jaga jarak Saya tuh sampai sekarang Tidak dapat-dapat Suruh jaga Saya terus nikahnya Kapan ini? Maka dia Jumlu sejati dia Masuk Johan Jumlu bertahan Ya itu Maka udah kayak gini Senang karena dicintai Maka apa yang kita dapatkan Yang kita dapatkan adalah Kebaikan Sebagai closingnya begini Kenapa energi itu menjadi Penjagaan Kenapa motivasi menjadi penting Kenapa masa pandemik Tahun baru Hijriyah ini Menjadi hijrah Dengan adanya prestasi Karena kalau kita tidak Saatnya mengumpul ini Nanti kita Kalau sudah terlanjur Terlalu Menyiapkan apa-apa Sekarang sedang begini Kakak-kakak sekalian Siapkan Youtubenya Banyakin kontennya Banyakin bikin orang Terinspirasi Youtubenya Mana tahu Jadi monetize oleh Youtube Dapat penghasilan Dan barokat Jadi kalau orang Kalau kepada guru Kepada orang itu Bekerjanya Nanti tidak antusias Tidak punya energi positif Nanti kalau merasa Harta selalu kurang Karir Kalau tidak pernah Omongan tidak pernah Didengarkan Tidak pernah dicintai Oleh rekan kerja Keluarga Bahkan orang sekitarnya Itu jangan-jangan Energi negatifnya Terlalu banyak Dibanding energi positifnya Bapak Ibu Dan kakak-kakak sekalian Kadang-kadang Keberuntungan adalah Gabungan energi positif Yang cair Tanpa terduga-duga Ini namanya adalah Kebaikan Dibalas kebaikan Tapi suatu saat Kemalangan itu Bisa Gabungan energi negatif Yang cair Tanpa terduga-duga Maka yang kita lakukan Apa? Bila sesuatu Menimpa kita Kemungkinannya ada dua Gabungan energi Atau DP DP itu kayak Dikasih dulu Sebenarnya adalah Ditarik rezeki Di masa yang Akan datang Orang itu Dapat rezeki Tapi sebenarnya Rezekinya Alasan Untuk kita Tidak Menabung energi Mudah-mudian Ini bisa bermanfaat Buat kita Kalau banyak Banyak Pak Erick Minta maaf Silahkan Kalau ingin bertanya Mudah-mudian Menginspirasi Buat kita Jadi Kak Alwi Masa kayak gini Ini memang Kita harus Memanfaatkan digital Pertama Kak Alwi Untuk koordinasi Bisa memanfaatkan Instagram live Kan itu ada satu jam Kakak pakai Memanfaatkan Instagram live Kemudian Kakak ngomong Nanti kontennya Makin banyak Untukannya apa Follower Kakak Bisa makin banyak Nah Kakak Koordinasi disitu Nanti bisa saja Para anggotanya Ikut dengan Mengikuti mengetik Atau yang kedua Manfaatkan Zoom-Zoom Yang gratis 45 menit Bisa Jadi Enak sekarang ini Memang koordinasi kita Yang tidak bisa ketemu Secara langsung Karena memang ada Physical licensing Ada social licensing Nah yang kita lakukan adalah Mulai membiasakan diri Dengan digitalisasi Jadi dengan begitu Pak Erick kan berbeda Memang berbeda Tetapi Sama semua Seperti kayak gini Kita ini kan seolah-olah deket Kita semuanya seolah-olah deket Dalam satu aplikasi Zoom Mungkin ada yang di Youtube Tetapi apa? Ya tetap aja Energinya ada Mungkin walaupun Secara personal Biasanya ketemu Ini secara Online Tapi yang penting adalah Dari sisi Maknanya esensinya Dapat koordinasinya Bahkan di WA Group aja Masih bisa Jadi Kak Alwi Coba aja terus Ketemu cara itu Kalau kita berjalan Ketemu cara itu Kalau kita melakukan Tapi kalau cuma kita diem Lalu hanya berpikir Apa ya? Saya kalau cuma berpikir Nggak ngetik-ngetik Maka yang terjadi apa? Saya tidak akan bisa menulis Saran menulis apa? Ketik Walaupun di 10 menit pertama Saya nggak tahu Apa yang saya ketik Saya ketik aja Nama-lama nanti Energinya muncul Motivasi adalah momentum Motivasi Dia akan mendorong Ketika orang melakukan Orang mau nyusun skripsi Kenapa skripsi Nggak selesai-selesai? Ya karena skripsi Itu nggak akan pernah selesai Kalau nggak diketik Maka ketika diketik Nanti 1 jam mengetik Muncul energi Muncul ide Maka diketik selesai Jadi kalau mau sukses Lakukan terus Entah gimana nanti caranya Nanti akan ketemu solusinya Karena motivasinya Akan dorong Ketika kita melakukan Tapi ketika kita diam Motivasi tidak akan pernah datang Jadi Kak Alwi sebagai ketua Lakukan terus Ada yang nggak suka Nggak apa-apa Karena nggak mungkin Kita membuat orang semua suka Tapi proses yang kakak lakukan Akan terus berjalan Dan ketika itu Orang bisa tahu Oh ini yang bagus Seperti apa Untuk melihat sesuatu yang bagus Itu kadang-kadang Butuh pembanding yang jelek Kenapa Kak Alwi tidak pernah Kok nggak ada bagus-bagusnya? Ya karena Kita belum memperlihatkan Apa yang kita lakukan Tapi ketika kita suatu saat Nanti sudah terbiasa dengan itu Menjadi lifestyle Nanti orang akan mengikut Jadi munculnya dari kita Kalau kita berharap orang lain Nanti orang lain Belum tentu sama Energinya dari kita Jadi kita yang harus Menunjukkan energinya Nanti kita sebar ke orang lain Orang lain akan mengikut Dengan sendiri Jangan kita berharap Tolong ya semuanya Tolong semuanya perhatikan Tolong semuanya diam Tidak usah Kita tetap memberi energinya Nanti orang lain akan mengikut Itu Sama seperti Tolong semuanya diam Pak Rick mau ngomong Saya nggak usah ngomong gitu Tapi ketika saya ngomong Orang akan mengikut Dengan sendirinya Jadi jangan berharap pada audiensnya Jangan berharap pada pesertanya Lebih kepada lidernya Jadi Kak Alwi coba aja dulu Pak Rick yakin Insya Allah bisa Move on Lakukan Nanti ketemu caranya Terima kasih Kak Terima kasih Pak Erick Sama-sama Bisa menjadi perenungan Untuk Mas Alwi Ini sebagai ketua OSIS Mantua Yogyakarta Bagaimana caranya Agar Kegiatan OSIS tidak berhenti Koordinasi tak jalan Kita masih bisa menggunakan Manfaat dari yang kita lakukan Terus ini ada Orang tua Bagaimana cara Bu Farida Bagaimana cara menemukan Rasa percaya diri pada diri kita Bahwa kita mampu Untuk lebih maju Di saat mood kita sering naik Dan turun Kalau kita ingin pede Pede itu gini Naik turun itu wajar Seperti handphone Seperti handphone itu kan Pasti baterai kadang drop Tinggal kalau naik turun Di charge Chargenya apa Chargenya satu Bisa dengan Acara-acara Inspiratif Kayak gini Yang kedua Bisa dengan menghanchi Bisa juga dengan Sair-sair yang positif Sair-sair positif itu Kalau lagi bad mood Tolong jangan yang didengar Lagu-lagu yang galau Kalau lagi bad mood Yang didengar Lagu Yang memang inspiratif Mimpi Lagu-lagu yang bersemangat Tapi lagi bad mood Lagu yang dinyanyikan Lagu-lagu yang galau Makin galau nanti Jadi Ini tinggal men-setting Karena kayak handphone gitu Ya Naik turun itu wajar Tinggal cara kita Men-charge-nya Banyak-banyak Lah Masuk dalam lingkungan Whatsapp Yang memberi Inspirasi Kak Malika Siapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih